Baik cukup ya secara saya, silahkan dibawa masuk lagi Terungkapnya kasus ini tentunya pertanyaan adalah berawal dari adanya laporan masyarakat terhadap kecurigaan Terhadap kedua jam 22.00 waktu Indonesia Barat Bertempat di perumahan Citra Grand Komplek Cluster Garden, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi Ini adalah rumah daripada para tersangka Adapun kemudian pengembangan yang dilakukan oleh para penyidik di lapangan Ditemukan pemesanan narkotika jenisnya oleh saudari VC Kemudian setelah memesan barang tersebut diambil oleh suaminya Ada pun orang yang mensuplai ataupun yang dipesan Katakanlah sebagai bandarnya ini Ini kita sudah mengetahui inisialnya Dan saat ini masih dalam pengejaran pihak Sat Narkoba Pores Metro Jakarta Selatan Kemudian rekan-rekan terkait dengan penyalahan guna narkotika ini Barang bukti yang diamankan oleh penyidik Yang pertama adalah Satu bungkus plastik lip berisi narkotika jenis sabu Dengan berat brutu 0,08 gram Kemudian satu buah pipet kaca bersih sabu Sisa pakai ya Dengan berat 2,7 dan juga satu buah bong plastik Kemudian satu buah unit handphone Kemudian berdasarkan pemeriksaan tes urin kepada mereka berdua Mereka berdua positif menggunakan narkoba jenis sabu Dan ini juga diakui dalam pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh penyidik Kemudian pasal yang dipersangkakan kepada mereka berdua 2 ayat 1 ya Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Dengan ancaman hukuman Paling singkat 4 tahun Dan paling lama 12 tahun Itu rekan-rekan ya Terkait dengan penyalahan guna narkotika ini Yang banyak teman-teman tanyakan Sudah terjawab Tentunya ini hal yang tidak baik Yang tidak perlu ditiru Khususnya bagi mereka yang memiliki status publik figur Karena menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat dan industri muda Kemudian pengungkapan tindak pidana narkotika ini oleh Polis Metro Jakarta Selatan Adalah sebagai bukti nyata bahwa Polis Metro apalagi bandar Ini tidak ada toleransi Kita akan melakukan penindakan secara tegas Selesai itu ya teman-teman ya Saya akhiri ya Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya Wabila topik walaidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bibi-nya ada ya Kita tidak perlihatkan dulu Karena masih dalam pemeriksaan dan pengembangan Kemudian kita juga tentunya akan ujikan ke lapor Kalau pengakuannya dia baru pengakuannya ya Tapi kan nanti kita akan dalam lagi dari pemeriksaan dan juga tentunya rekam jejak digitalnya Karena kan disitu kan sudah nanti bisa terungkap ya Iya pengakuannya demikian Tapi nanti kita lihat lagi hasil pemeriksaan Yang lain Alasannya ya untuk menghilangkan rasa trauma ya Sakit karena yang bersangkutan Mengatakan pernah dulu mengalami KDRT ya Dari suaminya Tapi bukan yang tadi ya Yang saudara BH Suaminya terdahulu Sehingga untuk menghilangkan trauma itu Mengalami narkotika jenis sabu Oke ya cukup ya Ya terima kasih ya Ya Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya Terima kasih ya Terima kasih ya